Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Detik-detik Yon Kuswoyo meninggal, anak panik bukan main. Geri, anak Yon Kuswoyo, menceritakan detik-detik meninggalnya sang ayah, di rumahnya di Pamulang, Tangerang. Karena Geri sendirian di rumah, maka ia panik bukan main saat mengetahui sang ayah tak bernapas. Kronologinya belia memang sakit, komplikasi, sudah dirawat di rumah sakit selama lima hari kurang lebih. Tapi belia mau pulang, pokoknya di rumah saja, sendiri di rumah. Begitu pulang, maksa, paginya tiga hari kemudian memang sudah berasa napas sesak. Setelah itu saya feeling, wah, bapak bilang nih, ngapain sih nyuruh-nyuruh ke rumah sakit? Biarinlah, sudah mau meninggal. Tambah panik, saya sendiri. Kita bujuk nggak mau, memang dia, keputusan dia memang pengen pergi di rumah, berakhir di rumah, nggak mau di rumah sakit. Cerita Geri ditemui di rumah duka di Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat 5 Januari. Mata Yon sudah menutup marah, napas pun sudah terhenti, namun Geri tak yakin ayahnya sudah tiada. Ia berusaha membawa Yon ke rumah sakit, tapi kenyataannya vokalis kusnas itu memang sudah meninggal dunia di rumah. Saya nggak yakin, namanya berusaha, saya bawa ke rumah sakit. Pesan terakhir kita rukun saja, kompat, kira segengen latihan di sini, terus kompat, semangat, jangan putus asa, tandas Geri. Terima kasih. Terima kasih.